Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini penulis ingin membahas soal ozon soalnya kok penulis lihat ada barang sedang dikirim waktu penulis kirim barang ya yang bentuknya alat penghasil ozon Hai untuk apa sih sebenarnya alat penghasil ozon itu Hai biasanya alat-alat ini sekarang disalahgunakan dipergunakan untuk ruangan padahal yang namanya ozon itu bukan salah satu eh pembunuh virus korona jadi orang sekarang itu pakai alat ozon untuk mencegah penularan virus korona dianggap ozon itu mencegah penularan virus virus korona Hai padahal itu salah Hai ozon Hai itu apa eh sifatnya sendiri adalah oksigen yang teroksidasi jadi O3 oksigen kan O2 Nah kalau ozon O3 Hai sifatnya sangat reaktif reaktif itu artinya mudah bereaksi barang-barang yang kena O3 ini akan bereaksi sehingga menghasilkan O2 dan barang tersebut yang teroksidasi kalau besi ya Feo besi berkarat kalau aluminium ya alo berapa gitu itu al-2 oti 5 atau kena O2 pokoknya bereaksi Hai jadi sifatnya reaktif enggak kayak oksigen Hai jadi benda-benda jadi mudah teroksidasi misalnya apa besi berkarat terus cap udar terus ya semuanya yang berhubungan dengan oksidasi Hai makan makanan teroksidasi itu kan ya efeknya akan enggak bagus terus kalau untuk kesehatan juga bahaya Hai ozon itu kalau di atmosfer di apa lapisan stratosphere lapisan di atas sekali itu berfungsi Hai berfungsi sebagai pencegah eh pencegah Greenhouse ya mengurangi eh kok mengurangi keren untuk memantulkan mencegah cahaya-cahaya yang jelek masuk ke atmosfer yang jelas eh lubang ozon itu katanya menyebabkan sinar-sinar upi berbahaya jadi mudah masuk ke atmosfer Hai jadi lebih sinar matahari jadi enggak sehat Hai tetapi kalau di permukaan langsung di bawah didataran begini ditempat orang-orang hidup ozon itu dianggap racun Hai ozon merupakan polutan kalau di apa di tempat hidup manusia ini perlu diketahui bahwa salah satu alasan mengapa gas buang itu dianggap polutan dianggap polusi adalah karena ozon jadi pembakaran ini nanti akan menghasilkan ozon pembakaran mil dari mesin gas buang dari kendaraan dari sepeda motor dari mobil itu menghasilkan ozon Hai jadi kalau kita lihat dari dunia otomotif itu pasti ada keterangan soal bahaya dari ozon bukan manfaat ya bahaya Hai jadi ozon itu merusak kesehatan penulis lupa reaksinya bagaimana tapi salah satu efeknya adalah paru-paru jari panas Hai jadi kalau paru-paru panas meradang itu ciri terlalu banyak ozon penulis sendiri sudah pernah sakit Hai down kesehatannya seminggu lu mes gara-gara ruangan penulis di ozoni Hai parah kok hai 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 jadi eh eh efek sampingnya dulu ya Hai nanti soal apa antivirus benarnya gimana sih nanti banyak materi lupa-lupa terus sini jadi ozon itu bukan untuk mematikan virus Hai enggak ada ada riset yang mengatakan bahwa ozon itu hampir enggak ada efeknya ke virus ke semua penyakit lah Hai yang ada efeknya itu adalah ion ionizer ion ion itu bukan ozon ionizer itu beda dengan ozonizer alat penghasil ozon itu beda dengan alat penghasil ion Hai bedanya apa kalau alat penghasil ozon itu memang menghasilkan ion tapi ozon nya yang banyak Hai sementara alat ionizer ionizer itu menghasilkan ion dengan berusaha sebaik mungkin mengurangi keluarnya ozon dengan berusaha sebaik mungkin mengurangi keluarnya ozon beda Hai beda Hai beda Hai nah apa dari penelitian penelitian itu ditemukan bahwa ion itu ion segala 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 macam ion itu bisa mengurangi aktivitas virus Hai dari sisi kekuatan ion negatif itu jauh lebih efektif mematikan aktivitas virus yang positif Hai yang positif kalah baik dengan yang negatif tapi kalau digabung negatif dengan positif Hai itu ah jadi bagus lagi jadi ion negatif dan positif itu bisa menghasilkan efek hai eh eh menonaktifkan virus lebih baik daripada ion negatif Hai nah ini ini yang sebenarnya perlu diperhatikan menghasilkan ion itu bagaimana Hai sama dengan menghasilkan ozon ada kutub apa voltase tinggi ada plus ada minus Hai menyerahkan voltase tinggi itu sesuatu yang agak sulit ya enggak gampang Hai bagian lapisannya itu dikasih pelapis plastik agak tebal sehingga kutub negatif dan positif ini tidak menghasilkan Hai aliran listrik Hai yang bisa membuat udara mengalami ozonisasi Hai sehingga ada upaya mengurangi pembentukan ozon Hai ioniser yang dijual di pasaran yang di air conditioner itu sedikit sekali menghasilkan ozon Hai dan mereka enggak aktif 24 jam atau enggak aktif terus Hai untuk yang apa kayak plasma cluster itu plus dan minusnya itu beda fregensinya Hai negatif kalau enggak salah itu beberapa menit itu saya yang penulis eh kehilangan link yang dulu pernah baca Hai jadi Hai apa kutub negatif itu nyala lebih lama terus eh sesekali nyala negatif dan positif sekaligus tapi tetap ada jeda di antaranya enggak terus anda ya tujuannya itu biar udara yang dihirup itu enggak ada ozonnya jadi ozon ini sangat dikurangi Hai nah walau begitu ya di negara bagian seperti California Hai itu ozon itu dilarang sama sekali Hai alat ion Hai alat penghasil ion Hai itu di nggak boleh dijual di California karena dianggap menghasilkan ozon juga saking takutnya sama ozon Hai saya saking takutnya sama ozon gitu ingat ya California itu termasuk negara yang paling ketat di Amerika soal penerapan eh anti-polusi jadi standar apa standar emisinya sangat tinggi hai 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 jadi di California itu eh kendaraan listrik dapat prioritas lah istilahnya Hai standarnya ketat standar emisinya California itu paling ketat katanya Hai California itu kalau enggak tahu termasuk juga Hollywood ya Hai nah apa Hai karena yang paling banyak ion Hai maka yang namanya alat ozonizer itu belum tentu Hai bapak punya efek besar ke virus karena apa untuk menghasilkan ozon itu beda caranya dengan menghasilkan ion Hai menghasilkan ozon itu bisa dicapai kalau ada bunga api kalau ada plasma Hai gampang buatnya Hai kalau buat sendiri itu enggak butuh biaya banyak yang penting voltase tinggi voltase tinggi ditaruh di plastik eh jangan pokoknya bahan yang tahan anu ya tahan voltase tinggi ya bahan isolator yang tahan voltase tinggi ya ada plastik ada kaca dan seterusnya Hai ini dibuat Hai ini dibuat nempel dibuat kayak bunga api itu dibuat plasma lah istilahnya jadi diantaranya bagian isolator ini ditempelkan elektrode ukuran besar yang ada rongga-rongga sehingga udara bisa lewat Hai begitu diaktifkan face munculnya listrik yang dipakai juga enggak butuh banyak penulis-penulis membuat sendiri 12V1 ampere lah Hai ini udah kayak adaptor adaptornya kamera itu kan kebanyakan 12V1 ampere Hai segituan lah banyak charger HP juga bisa dipakai kalau punya langkahnya di internet-internet juga banyak beredar rangkaian Jacob ladder atau apa gitu yang pakai kombinasi antara dioda dan kapasitor kalau menurut penulis sih kalau pingin efisien ya pakai yang trafo ya trafo voltase tinggi Hai nah itu toh cara membuatnya paling ya berapa ya 100ribuan ya kira-kira jadi alat ini enggak mahal gampang masih punya pembuat ion pun gampang cuma masalahnya mengapa kok pilih yang ozonizer untuk apa ke mematikan virus korona entah dari siapa idenya ngomong ozon itu dipakai untuk mematikan virus korona penyebabnya mungkin dari idenya orang karena untuk mematikan kuman di air itu pakai ozon Hai emang kalau mematikan kuman di air pakai ozon efektif Hai tapi kan itu di air bukan udara Hai kalau di udara sebelum virusnya mati orangnya duluan yang mati karena ionnya dulu yang harus yang bisa mematikan virus termasuk virus korona jadi Hai yang apa yang ingin membersihkan kantornya pakai apa alat-alat begituan alat elektrik jangan beli ozon ozon generator Hai bukakai alat yang menghasilkan ion kalau produk jadinya itu ada plasma cluster ada apa Panasonic Nanoe atau apa itu Hai engine juga nyebut plasma cluster panasonic ionizer itu juga ada namanya eh sudah nyebut ya sorry diulang nah Hai apa kalau ingin beli produk Jepang sudah ada produk Korea sudah ada itu juga efeknya bikin kulit halus begini ya lebih sip lah daripada ozonizer ozonizer itu penyakit racun menghasilkan polusi jangan dipasang dari ruangan alasannya ngomong ini cuma diaktifkan lima detik apa satu menit kok dalam ruangan cuma 10 menit Iya tapi efeknya sampai pulang enggak hilang-hilang karena akan kebanyakan ruangan itu enggak ada ventilasi udara ya ngumpul itu itu tok dikasih ozon sakit orangnya Hai malah penyakitan Hai terus kalau gitu ngapain terus alat-alatnya media untuk apa kalau enggak mau ya dicoba dipasang dimotor Hai ozon kalau dipasang di kendaraan itu bikin kendaraan ngapa pembakarannya makin efisien Hai dulu penulis pernah punya motor kijang 1600 CC tahun 88 86 itu penulis kalau didel mesin apa kap mesin dibuka itu suara berisik Hai lap apa eh kapnya goyang-goyang mesinnya goyang-goyang pendilu begitu penulis pakai iya apa ozonizer diu halus suara nih Hai mesin itu halus Hai wajib-wajib enggak nyakal loh sampai sampai saya enggak ada suaranya Hai mulus-lus jadi membuat pembakaran emang paling makin efesien Hai Wies semacam apa yang lainnya eh laving gas semacam eko m2o2 yang sama-sama reaksi reaktif hai 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 yang punya pengaruh ingat loh ya yang punya pengaruh ion Hai penulis sendiri di rumah pakai set siap plasma cluster Hai apa ada efeknya aja kalau itu meler masuk ruangan plasma cluster enggak begitu jadi agak berkurang tapi tentu andalan penulis enggak cuma itu ya karena sebagus-bagusnya plasma cover sebagus mungkin itu ozon atau apa efeknya enggak instan ya instan di websitenya siap itu virus itu hilang dalam ruangan itu mati ya dalam ruangan itu dalam beberapa jam Hai ada contohnya macem-macem itu paling cepat ya tiga jam paling cepat Hai ada hal lain yang bisa mematikan virus dengan cepat di permukaan apa itu tembaga virus itu kalau di permukaan tembaga cuma tahan lima menit lima menit ini penelitian soal khusus virus SARS ya virus korona Hai penelitian tahun 2020 baru yang penelitian sebelumnya tahun 2000 berapa itu zamannya SARS zaman dulu tahun 1999 berapa gitu itu juga sama Hai virusnya mati dalam beberapa menit aja jadi kalau mau efektif Hai itu virusnya apa eh permukaan-permukaan yang apa sering dipegang apa-apa nanti dengan tembaga Hai kalau uang nggak ada bisa pakai itu lakban tembaga lakban tembaga itu aja udah cukup untuk mengurangi resiko kalau beneran takut sama Corona Hai ya soal menular Corona itu jadi persebaban tapi kalau misalnya takut pakai itu permukaan tembaga ada di Jerman itu rumah sakit rumah sakit loh ya zaman sebelum zamannya Corona permukaan-permukaan logam yang sering disentuh pakai tembaga terus hasilnya apa positif bisa dapat efek lebih baik penularan itu berkurang yang lewat permukaan itu jadi bener Hai di Jepang juga ada penelitian bermacam-macam virus itu dibandingkan antara yang di permukaan tembaga dengan yang enggak beda beda-beda katanya kalau di permukaan apa logam penelitian hanya penelitian yang pakai banyak di permukaan maskor Hai di permukaan besi kerdus nah di kerdus itu bisa tahan beberapa hari di logam bisa sampai satu minggu di plastik bisa sampai satu minggu Hai terus di mana di masker bisa sampai beberapa hari bukan dalam masker ya di luar masker jadi apa virus virus penderita apa virus Corona itu itu nempel di permukaan maskernya penderita di bagian luarnya itu selama beberapa hari yang di dalam malah enggak ada katanya aneh ya ya sudah lah gitu Nah terus hubungan sama kerdus orang itu nganggap barang paket itu bebas virus karena bertahan cuma dua tiga hari tapi 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 virus itu bisa sudah nempel di plastik 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 itu apa contohnya prester kresek Hai pembungkus kau barang dari plastik dibungkus kerdus atau barang bapak kain terus ditaruh di plastik terus baru dibungkus kerdus atau kalau kerdusnya diselotip yang apa yang masang yang mengemas itu kena Corona ya tetap ketularan tolong pelada plastiknya tapi orang-orang ini bodoh banget kok yang dipikir cuma kerdusnya yang dicari yang bukan yang paling pendek tapi yang paling panjang tapi maklum orang-orang sengawur ya sengawur dengan pemakaian ozon ini Hai penulis sendiri kalau untuk penyakit ya penyakit yang menetap di badan bukan di paru-paru itu biasanya pakai bantuan juga Stingo Zapper Stingo Zapper ini alat untuk alat elektronik untuk nyembuhkan buatan penulis sendiri sih masih penemuan nggak sengaja Hai nggak sengaja namunnya Hai jadi Stingo Zapper ini bisa mempunyai meredakan pilak meredakan batuk meredakan penulis kakek itu sudah cukup lama bahkan mulai dari anak pertama penulis masih kecil ya efektif banget untuk kutu air juga efektif Hai udah sakit pinggang efektif pilek batuk ya paling enggak pileknya agak berkurang kalau pusing-pusing panas panasnya jadi mendingan bisiknya sembuh penulis pake apa eh di anak ya dulu waktu anak kedua penulis masih umur dua bulan itu ya panas panas nggak nangis gitu terus Hai kasihan kan Hai penulis tahu kalau beli puyir beli di dokter ya Hai minum puyir itu pasti ada efek samping entah mencret atau muntah-muntah jadi nggak mau makan bayi kalau enggak mau makan muntah-muntah itu kritis karena sumber energi satu-satunya itu Hai kalau sudah apa panas muntah-muntah bisa masuk rumah sakit karena apa asupan gisinya nggak ada asupan energinya nggak penulis itu waktu itu dilema banget ini masa mau ke dokter gitu kamu ke dokter pasti nanti dibuat muntah-muntah Hai panasnya mungkin turun tapi muntah-muntahnya ini yang enggak bisa ditahan Hai ya wis penulis coba pakai Stingul Zapper itu ternyata efektif Hai penulis Stingul Zapper itu kan ada setelannya setelan ringan setelan apa keras kalau yang setelan keras itu sampai bikin sakit ya penulis pakai di setelan yang enggak keras yang sama sekali enggak kerasa Hai ya wis penulis taruh anaknya anak tidur di kipas sangi ini di kipas-kipas di apa di Nina bubukkan sambil pegang itu Hai nangis terus kasih itu taruh di mana ya kaki kiri sama bahu kanan kalau nggak salah ya kalau nggak dikaki kaki dua-duanya nyalis elektrodenya taruh kaki dah dikirimkan deh akhirnya tidur Hai selain Stingul Zapper penulis juga taruh semenait di dekat kepala Hai semangat itu alat yang dibuat dari kumparan kabel jaringan komputer terus di campur semen yang dibentuk jadi silinder silinder tapi ya bentuk Hai bentuk apa silinder pipih itulah Hai dan ternyata sembuh bangunya ketawa Wah seneng anak dua bulan ketawa itu usbun sangat menyenangkan sejak itu penulis sangat yakin sama Stingul Zapper sebelumnya juga sudah sering sih pakai cuma setelah itu jadi makin yakin penulis bukan macam pengguna Zapper yang lain ya jadi dipengunakan setiap hari setiap apa secara kontinu gitu enggak alat sakit aja pakai itu sementara yang lain ya mengandalkan semenet itu semenet ditaruh di kamar tidur itu tujuannya biar tidurnya lebihnya lebihnya karena tidur lebihnya istirahatnya lebih cukup karena istirahat cukup jadi badan itu sempat memperbaiki semua yang bermasalah pada saat kita bangun Hai jadi kasih kesempatan tubuh istirahat kasih tubuh kesempatan restorasi Hai ya wis itu dululah yang penting jangan pakai ozon ya cari ion Hai sudah terima kasih terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh